Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Mari bersama-sama kita mempelajari Akidah Ahlak Kelas 4, bab 1, pembelajaran ke 2 Yaitu tentang sifat Allah Di antaranya Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus Ini adalah Asma'ul Husna Nah, sebelum melangkah ke materi inti Alangkah baiknya kita membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik, selanjutnya Nah, disini ada peta konsep Atau apa yang akan kita pelajari hari ini Di antaranya Sifat Allah, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus Al-Malik, yaitu artinya Yang Maha Merazai Al-Aziz, yaitu artinya Yang Maha Perkasa Al-Qudus, artinya Yang Maha Suci Nah, selanjutnya Cara mengimani sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus Nah, setelah kita mempelajari dan mengetahui Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus Kita harus mengimaninya Atau menteladaninya Selanjutnya Baik Coba lihat Disini Sudah gambar dua orang anak Sudah melihat-lihat Pemandangan Berjalan ke bukit-bukit Nah, kita baca Pernahkah kamu Mentadaburi alam? Nah, jika melakukannya Dengan penuh penghayatan Kita akan menyadari Betapa Maha Agungnya Allah Allah adalah Sang Maha Raja Yang Maha Kuasa Kekuasaannya Meliputi seluruh alam Allah begitu pemurah Terhadap manusia Begitu banyak Kenikmatan yang diberikan Kepada manusia Yang diwujudkan Dalam berbagai bentuk Baik berupa harta Pengalaman Kekayaan Kedudukan Maupun kesehatan Melihat pemandangan laut Terjalannya bukit Tingginya gunung Dan Luasnya langit Seharusnya dapat Menjadikan kita Lebih Mengenal Kebesaran Allah Dan Menyimani Sifat-sifat Yang dimiliki Allah SWT Mengenal Keagungan Dan kebesaran Allah SWT Nah Serta Mengimani Sifat-sifatnya Yang terkumpul Dalam Asma'ul Husna Akan Menjadikan kita Sebagai manusia Yang beriman Dan tawadu Apa itu Mentadaburi Mentadaburi Adalah Menghayati Ya Merenungi Alam Ini alam Siapa yang Menciptakan Alam Sebagus ini Siapa yang Menciptakan Sangat indah Sekali Nah itu Itu adalah Ciptaan oleh Allah SWT Oke selanjutnya Nah amati Gambar berikut Sini ada Siapa Nah Apa yang terjadi Pada Peristiwa di atas Apakah Ada hubungannya Dengan pelajaran ini Berikan pendapatmu Nah Coba hubungkan Oleh kalian Ini ada gambar Apa Ya betul Ini adalah gambar Raja yang sedang duduk Raja itu adalah Penguasa Penguasa Negeri Misalkan ya Kalau di kita Presiden Presiden Itu Yang berkuasa Di negara kita Ya Paling tinggi Tapi Jabatannya hanya sementara Bisa digantikan oleh Presiden yang akan datang Diganti lagi Diganti lagi ya Jadi tidak Kekal atau Mutlak Sebagai presiden terus Ya Yang hanya Mutlak itu adalah Allah SWT Nah selanjutnya ini Gambar kedua Ini adalah gambar Pemandangan langit Dan bukit-bukit ya Begitu indahnya Gambarnya Bukitnya Nah ini adalah Kekuasaan Allah Maha Suci Allah Ini hubungannya Dengan Asma'ul Khusma Yang akan kita Pelajari hari ini Oke Nah bagaimana pendapatmu Ya Oke Nah ayo menanya Apa yang kalian Pahami tentang Sifat-sifat Yang dimiliki Allah Apa Apakah Allah Merupakan Raja Dari Para raja Yang ada Di bumi ini Betul atau Tidak Ya Karena tidak Ada Raja Yang lebih Tinggi Daripada Allah Subhanahu wa taha Jawabannya Gitu ya Mengapa sifat-sifat Allah Harus kita Imani Dan teladani Karena Apa Coba Ada yang bisa jawab Yo Anak-anak di rumah Harus bisa jawab Kenapa Kita harus Menteladani Mengikuti Nah Karena Sifat-sifat Allah Itu tidak ada Yang buruk Melainkan Semuanya baik Jadi Harus Diteladani Dipercayai Diimani Ya Nah Asma'ul Khusma Memiliki Manfaat Keunggulan Dan juga Rahasia Yang sungguh Luar biasa Bagi orang Mu'min Yang membacanya Setiap Mu'min Harus Memimani Nama-nama Yang berjumlah 99 Tersebut Jadi Asma'ul Urusnya itu Ada berapa Ya Betul Ada 99 Nah Sebagaimana Yang telah Diperintahkan Dalam Al-Quran Yang memiliki Arti Dan Allah Memiliki Asma'ul Husna Nama-nama Yang terbaik Maka Bermohonlah Kepadanya Dengan Menyebutnya Asma'ul Husna Itu Quran Surat Al-Araf Ayat 7 180 Nah Disini Apa tadi Asma'ul Husna Artinya Ayo Ya Anak-anak Di rumah Jawab Ya Betul Nama Nama Allah Yang Terbaik Nah Dalil Tersebut Menjadikan Bukti Bahwa Terdapat Rahasia Tertentu Yang ada Pada Setiap Lafal Asma'ul Husna Sebagai Seorang Yang beriman Baiknya Kita Menjadikan Asma'ul Husna Sebagai Rangkaian Doa Yang selalu Dipanjatkan Dalam Setiap Ibadah Asma'ul Husna Yang akan Kita pelajari Dalam Pelajaran Ini Yalah Al-Malik Al-Ajiz Dan Al-Qudus Mari kita Simak Dengan Seksama Nah Dulu Kita Ketika Belum pandemi Ini Sering Sekali Di sekolah Membacakan Asma'ul Husna Setiap Jumat Di kelas Tapi Ketika pandemi Ini Kita Sudah Tidak Bisa Bertetap Buka Lagi Di sekolah Tetapi Kita Harus Tetap Membacakan Asma'ul Husna Walaupun Di rumah Oke Baik Selanjutnya Nah Kita Akan Membahas Tentang Al-Malik Al-Malik Yang Maha Merajai Ingat ya Al-Malik Itu Apa Yang Maha Merajai Betul Secara Bahasa Kata Al-Malik Diartikan Dengan Raja Atau Penguasa Seluruh Makhluknya Secara Istilah Al-Malik Mengandung Arti Penguasa Terhadap Sesuatu Disebabkan Oleh Kekuatan Pengendalian Dan Kesahihan Nah Allah memiliki Sifat Al-Malik Jadi Allah adalah Raja Dari Segala Raja Penguasa Seluruh Makhluknya Oke Alam Sampai Sini Alam Sampai Ini Milik Allah Tidak Ada yang Menguasai Selain Allah Oke Nah Berdasarkan Pengertian Di atas Allah Memiliki Segala Kekuatan Yang ada Di alam Semesta Ini Yang sahih Dan Tidak Dapat Diingkari Kekuasaannya Allah Memiliki Kekuasaan Yang meliputi Alam Semesta Dan Mencakup Seluruh Pengetahuan Yang ada Nah Sesungguhnya Kekuasaan Allah Sangat Sempurna Dan Mutlak Mutlak Itu Sudah Tetap Tidak Bisa Diganti Sedangkan Kerajaan Kerajaan Lainnya Berada Dalam Genggaman Kekuasaannya Kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meliputi Langit Dan Bumi Sebagaimana Diterangkan Dalam Firman Allah Dan Maha Suci Allah Yang memiliki Kerajaan Langit Dan Bumi Dan Apa Yang ada Di antara Keduanya Dan Di Sisi Nyalah Ilmu Tentang Hari Kiamat Dan Hanya Kepadanya Kamu Dikembalikan Quran Surat Az-Zuh Ruf Ayat 43 Nanti 85 Oke Selanjutnya Nah Kekuasaan Allah Sebagai Yang Maha Merajai Yang Takal Takal itu Abadi ya Tidak bisa Tergantikan Tidak Dibatasi Oleh Wilayah Dan Waktu Beda Dengan Presiden Dibatasi Dengan Wilayah Kalau Presiden Indonesia Sekarang Bapak Jokowi Wilayahnya Cuma Indonesia Terus Waktunya Berapa Tahun Cuma 5 Tahun Sudah Diganti Oke Tidak Ada Yang Dapat Menggantikan Kekuasaan Allah Adalah Al-Malik Karena Allah Juga Yang Maha Merajai Dia Juga Menguasai Kerajaan Dunia Dan Akhirat Nah Bahkan Seluruh Makhluknya Diciptakannya Berdasarkan Berada Dalam Kekuasaannya Tidak Ada Setupun Makhluk Yang Berkuasa Atas Dirinya Dan Tidak Ada Yang Dapat Menandinginya Oleh Sebab Itu Seluruh Makhluk Tunduk Pada Kekuasaan Sang Maha Merajai Yaitu Allah Ta'ala Ya Semuanya Harus Tunduk Patuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Dan Allah Yang Maha Merajai Ya Baik Selanjutnya Jadi Kekuasaan Allah Itu Tidak Akan Tergantikan Atau Atau Abadi Ya Kekal Nah Dengan Meyakini Dan Memaknai Al-Malik Kita Mempunyai Landasan Hidup Yang Mampan Dan Mantaf Sehingga Kebal Akan Bujukan Kayu Setan Nah Tidak Ada Yang Kita Takuti Selain Allah Hanya Allah Yang Patut Diminta Pertolongan Kita Senantiasa Takut Akan Ajabnya Dan Tidak Takut Akan Kehilangan Jabatan Dan Harta Karena Ada Allah Yang Maha Merajai Yang Kekuasaannya Meliputi Alam Semesta Allah Senantiasa Bersama Orang-orang Yang Selalu Mengingat Ya Ya Maka Ketika Kita Meyakini Dan Memahami Memaknai Al-Malik Kita Akan Kebal Akan Bujukan Kayu Setan Seperti Ini Takut Setan Juga Kalau Kita Mengimani Al-Malik Oke Selanjutnya Nah Tadi Al-Malik Dan Sekarang Kita Bahas Yang Kedua Yaitu Al Apa Al-Aziz Ya Al-Aziz Itu Artinya Yang Maha Perkasa Betul Salah satu Sifat Kesempurnaan Allah Yang Tergolong Dalam Asmah Al-Fusnah Adalah Al-Aziz Yang Maha Perkasa Allah Maha Perkasa Atas Segala Makhluknya Segala Yang Dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Terlaksana Tak Satupun Makhluk Yang Dapat Menghalanginya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sebagai Berikut Nah Ini Firman Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Senantiasa Bertaspih Kepada Allah Maha Raja Yang Maha Suci Yang Maha Perkasa Maha Bijaksana Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 62 Surat Satu Nah Al-Aziz Atau Maha Perkasa Menunjukkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempunyai Kekuatan Dan Keperkasaan Yang Tidak Ada Tandingannya Sebagai Jat Yang Maha Perkasa Keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Pernah Berkurang Dan Abadi Berbeda Dengan Perkasaan Yang Dimiliki Oleh Manusia Keperkasaan Manusia Bersifat Sementara Dan Bisa Tergantikan Oleh Keperkasaan Manusia Lain Nah Manusia Yang Diberikan Sedikit Keperkasaan Dan Kelebihan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Bersifat Sombong Langkah Baiknya Kita Bila Keperkasaan Dan Kelebihan Itu Digunakan Untuk Menambah Rasa Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Membantu Orang-orang Yang Lemah Oke Misalkan Kalian Diberi Keperkasaan Misalkan Kalian Punya Otot Yang kuat Paling Terus Kalian Tidak Tidak Boleh Sombong Malah Melamahkan Orang Yang Lemah Karena Di Atas Langit Masih Ada Langit Kalian Bisa Digantikan Oleh Yang Lebih Kuat Lagi Jadi Janganlah Sombong Nah Kita Bahas Yang Ketiga Itu Apa Al-Qudus Yang Artinya Yang Maha Suci Al-Qudus Memiliki Arti Sifat Yang Maha Suci Yang Dimiliki Allah Secara Mutlak Sifat Al-Qudus Ini Menunjukkan Bahwa Allah Bersih Dari Segala Kekurangan Aib Dan Kesalahan Tidak Ada Satupun Yang Menyamai Kekuasaan Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauh Dari Sifat Sifat Buruk Karena Dia Bersifat Yang Maha Suci Dalil Yang Menyebutkan Tentang Allah Yang Maha Suci Adalah Sebagai Berikut Dialah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Dia Maha Raja Yang Maha Suci Yang Maha Sejahtera Yang Menjaga Keamanan Dan Pemeliharaan Keselamatan Yang Maha Perkasa Yang Maha Kuasa Yang Memiliki Segala Keagungan Maha Suci Allah Dari Apa Yang Mereka Persekutukan Quran Surat Al-Hashir Ayat 59 Yang 23 Nah Kita Harus Meneladani Sifat Allah Al-Qudus Yang Berarti Maha Suci Kita Harus Bisa Mencucikan Dan Membersihkan Diri Terutama Dari Najis Untuk Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tubuh Kita Harus Bersih Dari Kotoran Dan Najis Karena Allah Adalah Tuhan Yang Menciptakan Kita Oleh Karena Itu Kita Harus Menyucikan Diri Dan Hati Kita Saat Beribadah Kepadanya Menyucikan Diri Tidak Hanya Jasmani Saja Hati Dan Pikiran Kita Juga Harus Bersih Dan Suci Nah Menyucikan Diri Dapat Dilakukan Dengan Cara Menjauhkan Jiwa Dari Perbuatan Maksiat Dan Keji Membersihkan Lisan Dari Ucapan Ucapan Yang Tidak Terpuji Serta Membersihkan Pikiran Prasangka Prasangka Yang Merugikan Dan Menyakiti Orang Lain Nah Jadi Kita Bersih Itu Bukan Hanya Bersih Jasmani Ya Maksudnya Bersih Mandi Bukan Hanya Itu Tapi Harus Rohaninya Juga Apa Itu Ucapan Ya Lisan Itu Dijaga Jangan Berbicara Kasar Kotor Ya Terus Berbohong Itu Boleh Maksiat Apalagi Nah Salah Satunya Ketika Kita Sohat Wudu Ya Harus Bersih Oke Selanjutnya Nah Cara Meneladani Sifat Allah Al-Malik Al-Ajiz Dan Al-Qudus Bagaimana Cara Mengimaninya Cara Meneladani Ya Meneladani Itu Mengikuti Apa Yang Dimiliki Kekayaan Kekayaan Kedudukan Yang Kita Miliki Karena Semuanya Itu Hanyalah Titipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Sombong Kita Mendapatkan Apa Apa Hadiah Paling Bagus Misalkan Dapat Ini Dong Balas Sombong Ya Karena Itu Hanya Titipan Terus Yang B Mengendalikan Keinginan Keinginan Dan Napsu Untuk Hal Yang Kurang Bermanfaat Contohnya Apa Mengendalikan Napsu Pengen Main Game Ya Main Game Terus Seharian Ya Itu Tidak Bermanfaat Yang C Selalu Bersyukur Dengan Rizki Yang Dilimpahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedikit Pun Rizki Yang Kita Miliki Itu Harus Disyukuri Nah Kita Bisa Melihat Aja Kita Harus Bersyukur Karena Banyak Sekali Orang Yang Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Mendengar Kita Kalau Di Ibaratkan Akhir Dengan Sumpulnya Itu Harus Sangat Bersyukur Sekali Yang Terakhir D Selalu Berdoa Hanya Kepada Allah Untuk Meminta Kertolongannya Nah Harus Ini Wajib Mendoa Kepada Allah Jangan Kedukun Ya Awas Nah Yang Yang Kedua Meneladani Sifat Al-Aziz Al-Aziz Memiliki Arti Maha Perkasa Manusia Tidak Boleh Pesimistis Apa Itu Pesimistis Selalu Berpersangka Tidak Baik Pesimis Saya Agak Bisa Itu Tidak Boleh Pesimis Tetapi Harus Selalu Optimis Dalam Menghadapi Persoalan Hidup Harus Berpikir Positif Harus Bisa 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 Selalu Optimis Dalam Hidup Berarti Selalu Berbesar Hati Tetapi Tetap Mengakui Keagungan Allah Subhanahu Sebagai Rob Alam Semesta Ini Berikut Beberapa Sikap Yang Dapat Diteladani Dari Asma Al-Husna Al-Aziz Apa Yang pertama Memiliki Sifat Tegar Dalam Menghadapi Segala Masalah Jadi Kalau ada Masalah Jangan Dipekirin Terus Sikap Tegar Dan Selalu Optimis Mencari Solusi Yang kedua Gigi Dalam Menuntut Ilmu Menjalankan Perintahnya Menjauhi Larangannya Dan Menghadapi Musibah Yang Datang Nah Menuntut Ilmu Itu Wajib Ya Seperti ini Kalian Melihat Video ini Ini adalah Ilmu Sedikitnya Ilmu Itu Yang Bermanfaat Tidak Ada Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Ya Carilah Ilmu Sampai Ke Negeri Cina Saking Pentingnya Ilmu Itu Harus Dicari Ya Walaupun Sekarang Lagi Pandemi Harus Tetap Semangat Belajar Yang Ketiga Terakhir Ber Besar Hati Dan Pantang Menyerah Dalam Menghadapi Ujian Yang Diberikan Oleh Allah Subhanallah 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 Selanjutnya Nah Ketiga Meneladani Sifat Al-Qudus Al-Qudus Memiliki Arti Yang Maha Suci Berapa Sikap Untuk Meneladani Sifat Allah Yang Maha Suci Di Antaranya Sebagai Berikut A Menyucikan Hati Dengan Berbuat Baik Kepada Orang Lain Dari Manapun Dan Kapanpun B Rajin Melaksanakan Sholat Tepat Waktu Untuk Membersihkan Hati Dari Kemunafikan Dan Ria Ketiga Menjaga Alisan Untuk Tidak Berkata Kotor Dan Kurang Terpuji Selanjutnya Menyembah Dan Mengagumkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terakhir Bersyukur Berdoa Dan Meminta Pertolongan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Nah Alhamdulillah Untuk Materi Yang Kita Pelajari Sudah Selesai Nah Ini Adalah Rangkumannya Jadi Ingat Apa yang Pertama Yang kita Jelaskan Dari Al-Malik Al-Kudus Al-Aziz Kita Rangkum Sama-sama Nah Asma'ul Husna Itu apa Berarti Nama Nama Yang Indah Yang Baik Baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asma'ul Husna Hanya Hanya Pantas Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai Kebesaran Dan Kemuliaannya Ya Kedua Allah Adalah Jad Yang memiliki Sifat Al-Malik Apa itu Al-Malik Al-Malik Itu Berarti Maha Raja Sang Penguasa Dan Pemilik Alam Semesta Allah Adalah Raja Yang Kekuasaannya Tidak Terbatas Pemilik Maha Raja Ingat Ingat Ketiga Al-Aziz Ialah Allah Maha Perkasa Atas Segala Makhluknya Segala Yang Dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Terlaksana Tak Satupun Makhluk Yang Dapat Menghargainya Ya Jadi Kita Harus Mengimani Al-Aziz Yang Maha Perkasa Jadi Kalau Kiamat Kiamat Kata Allah Ada Musibah Pasti Musibah Itu Tidak Ada Makhluk Yang Bisa Menghentikannya Ya Sudah Kehendak Allah Al-Qudus Apa Al-Qudus Berarti Maha Suci Allah Tidak Mempunyai Kekurangan Sedikitpun Tidak Ada Yang Sempunah Tidak Ada Yang Selupa Dengan Allah Ya Oke Terima kasih Bapak Bapak Akhiri Pembelajaran Kali Ini Semoga Kalian Paham Dan Kalau Kalian Belum Paham Boleh Diulang Lagi Videonya Dan Dibaca Lagi Buku Paketnya Disitu Sudah Lengkap Bapak Bapak Hanya Menjelaskan Sedikit Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih